Halo assalamualaikum guys, jumpa lagi dengan saya di channel Badai Pasti Berlalu TV dan untuk kali ini kita akan membahas ulasan cerita atau sinopsis sinetron Badai Pasti Berlalu untuk episode nanti malam tapi alangkah baiknya yang baru menemukan channel ini silahkan tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan notifikasi info terupdate dari channel ini semakin seru dan menarik untuk kita saksikan sinetron Badai Pasti Berlalu di setiap episode-nya dan saya sarankan juga silahkan tonton videonya sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman di adegan sebelumnya terlihat dimana Siska yang tengah merasa lelah dan kesakitan dan disitu Leo pun meminta Siska untuk menaik ke punggungnya dan disitu Leo pun menggendong Siska dan disitu Leo mengatakan kepada Siska kamu tidak usah malu karena kita sekarang suami istri dan disaat itu seketika Siska terdiam dengan ucapan Leo dan akhirnya Siska pun naik ke punggung Leo dan Leo pun menggendong Siska dan akhirnya mereka berdua pun bergegas untuk pergi dan Siska pun terdiam dengan gendongan Leo di adegan lainnya dan tiba-tiba saja si Retta melihat sesuatu dimana sesuatu itu adalah dokter Corey yang melihat jasad yang dibawa oleh suster dan si suster pun mengatakan kepada si dokter Corey kalau ada yang jatuh dari jurang dok dan disitu seketika saja dokter Corey pun terdiam dan di adegan lainnya dimana si Leo yang menghampiri si padikun dan memberikan segepok uang kepada si Dikun dan si Dikun pun mengatakan kepada si Leo tidak salah saya memilih kamu sebagai suami Siska dan di adegan lainnya dimana Siska yang tengah menderika akibat ulas ibunya si Leo dan disitu seketika saja Siska pun terjatuh dan terpingsan dan ibu si Leo pun mengatakan ini adalah awal penderitaan kamu nah guys semakin rudet untuk kita saksikan sinetron badai pasti berlalu silahkan tulis di kolom komentarnya untuk episode malam ini dan sekian sampai jumpa di episode selanjutnya jangan lupa like, komen, share, dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh